Ria muda itu, Lei Yu, penguasa kota Sky Thunder City, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak. Dia hanya seorang demigod bintang tujuh. Saat Lei Yu mengatakan ini, ekspresi penghinaan muncul di wajah perkasanya. Lalu, si tukang air bingung. Kemudian, Lei Yu berkata perlahan, Ahli yang tak tertandingi itu belum menunjukkan dirinya. Bahkan aku tidak dapat merasakan kehadirannya. Sebelum Lei Yu terbunuh, aku tidak dapat menemukan jejak serangannya. Dia mati begitu saja. Mendengar perkataan Lei Yu, si manusia air terkejut dan berkata, Bukankah Lei Yu dibunuh oleh pemuda itu? Saya pikir pemuda itulah yang melakukannya. Bagaimana mungkin itu dia? Lei Yu berkata, bakatnya memang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai alam demigod bintang tujuh. Namun, kultifasi Lei Yu juga berada di alam demigod bintang tujuh. Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh dalam sekejap? Terlebih lagi, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh Lei Yin, hanya berdasarkan serangannya, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pandangan tuan kota ini? Benar, si manusia air menganggup dan berkata setelah mendengar perkataan Lei Yu. Tuan kota itu bijaksana, aku tidak sebaik dirimu. Setelah itu, Lei Yu tidak lagi memperhatikan sosok air yang mengambang di kehampaan di depannya. Wajahnya yang perkasa menoleh sekali lagi saat dia melihat ke arah tempat orang banyak berkumpul. Tatapannya sekali lagi terfokus pada sosok berbaju besi gelap saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai alam dewa bintang tujuh. Dari mana orang ini berasal? Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Orang yang disukai Tuhan seperti itu adalah orang suci dari tanah suci atau penerus keluarga kuno. Pakar yang tak tertandingi yang belum menunjukkan dirinya pasti diam-diam melindunginya. Sambil berbicara, Lei Yu diam-diam menggunakan metode komunikasi unik Tanah Suci Dewa Petir untuk memberitahu Master Suci Tertinggi Tanah Suci Dewa Petir tentang apa yang telah terjadi di sini. Ini adalah orang yang disukai Tuhan dari kekuatan misterius dan ahli misterius yang tak tertandingi. Situasi saat ini di kota Sky Thunder sudah diluar kendali Lei Yu. Tanpa mengetahui identitas dan kekuatan lawannya, Lei Yu tidak berani bertindak gegabuh. Meskipun Lei Yu adalah seorang demigot bintang sembilan, ia tahu bahwa ada banyak ahli yang lebih kuat darinya di dunia ini. Jika dia bertindak gegabuh, kemungkinan besar dia akan bernasib tragis seperti Lei Yin. Segala sesuatunya masih harus ditunggu dan dilihat. Ah, ah, ah. Pada saat ini, Lei Di sudah kehilangan sikap arogannya yang biasa, dan dia melolong dan berteriak seperti anjing gila. Wajahnya ganas dan buas, dan dia tampaknya telah menjadi sangat marah. Lei Yu terkutuk itu, Lei Yu terkutuk itu, dia masih belum muncul. Akan tetapi, meskipun Lei ini seperti anjing gila saat ini, dia tidak lagi berani mendekati orang kejam dalam baju besi gelap itu. Dia sudah merasakan metode kejam dari orang yang kejam ini. Orang ini mampu melakukan apa saja. Tidak ada kata-kata kasar yang akan mempan padanya. Dia hanya bisa membalas dendam padanya di masa mendatang. Pada saat ini, si anjing gila Lei Mi telah mengingat dengan jelas wajah muda, dingin dan tampan itu. Si Feng tidak lagi peduli dengan anjing gila yang merinti itu. Dengan satu pikiran, mayat demigot bintang tujuh itu memuntahkan darah seperti air mancur. Darah itu menyembur ke arah si Feng dan langsung ditelannya. Lei In telah berubah menjadi mayat yang sangat keriput, dan orang-orang di sekitarnya sekali lagi diam-diam terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa metode kultivasi pemuda kejam ini sebenarnya sangat jahat dan aneh. Ayo pergi. Pada saat ini, si Feng membuka mulutnya dan berkata kepada Daki, iblis wanita di sampingnya. Pada saat ini, mata Daki masih terpaku pada sosok seperti anjing gila di depannya. Ketika dia mendengar kata-kata si Feng, dia menganggup pelan dan menjawab, Hmm. Oke. Namun, pada saat ini, masih ada sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya. Pembicaraan orang-orang di sekitarnya tentu saja sampai ke telinganya. Sekarang, dia juga tahu identitas orang itu. Dia sebenarnya dari Thunder God Sanctuary. Daki awalnya tahu tentang kota petir langit, jadi dia tentu tahu tentang tempat suci dewa petir. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang kengerian tempat suci ini. Konon kekuatan Thunder God Sanctuary bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Yanni dari negeri iblis penjara Wu. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, anjing gila leidi ini adalah sepupu dari orang suci tempat suci dewa petir. Orang macam apakah orang suci itu? Di tanah iblis penjara Wu, dia adalah eksistensi yang mirip dengan pangeran iblis. Dia adalah penerus kuil dewa petir, calon penguasa suci kuil dewa petir. Si Feng sudah mengabaikan semua ini. Alasan mengapa dia tidak membunuh leidi adalah karena dia ingin binatang buas ini tetap hidup di dunia ini saat berada di ambang kematian. Itu lebih buruk daripada kematian. Kemudian, si Feng berbalik dan berjalan menuju lelaki tua itu dan King Yan, yang berdiri di depan kerumunan. Melihat si Feng telah pergi, Daki menatap leidi dengan wajah penuh kekhawatiran. Ah, dia mendesah dalam-dalam, lalu berbalik dan berlari mengejar si Feng. Hanya, hanya, biarkan saja mereka pergi seperti ini. Dia membunuh Lei Yin, melumpuhkan salah satu tangan leidi, menghancurkan dantiannya, dan mengubahnya menjadi cacat. Melihat si Feng dan iblis perempuan itu pergi begitu saja, seseorang berkata dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Wajar saja jika dikatakan bahwa prajurit pertempuran Guntur Ungu dari kota Guntur Langit seharusnya sudah tiba sejak lama setelah leidi ganggu dan ada begitu banyak orang di sini. Namun, di daerah ini, tidak ada satupun prajurit pertempuran yang terlihat. Mereka yang memiliki indera tajam telah merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melihat sosok berbaju besi gelap itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, meskipun dia pergi begitu saja, jangan lupa bahwa tidak seorang pun dapat meninggalkan kota petir langit sekarang. Dengan kata lain, orang ini masih berada di tangan kuil dewa petir. Saya pikir masalah leidi hari ini pasti tidak akan berakhir di sini. Mendengar perkataan orang tersebut, ada yang menganggup dengan wajah serius dan berkata, Ya, benar. Dengan latar belakang leidi yang mendalam, Sky Thunder City ditakdirkan untuk tidak damai. Generasi muda dari Thunder God Santuari telah mengalami nasib buruk di Sky Thunder City satu demi satu. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kemanapun kelompok Si Feng dan iblis perempuan daki lewat, orang-orang di depan mereka semua mundur seolah-olah mereka telah melihat wabah. Orang kejam yang bisa melakukan apa saja ini bahkan lebih menakutkan daripada wabah. Mereka yang mundur sungguh takut bahwa jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan membuatnya tidak senang dan dibunuh dengan kejam olehnya. Tak lama kemudian, jalan lebar itu sudah dilewati orang-orang. Si Feng berjalan di jalan lebar itu dengan wajah tenang. 1892 Terima kasih. Terima kasih telah mengambil tindakan dan menyelamatkanku. Apa itu? Meski hati Daishi masih diliputi kekhawatiran, ia tahu bahwa berkat orang di sampingnya lah ia mampu lolos dari bahaya kali ini. Kalau dia benar-benar dibawa pergi oleh orang itu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Meski begitu, Daishi tetap merasa bahwa orang ini bersikap agak terlalu keras. Mereka berdua adalah orang-orang dengan latar belakang yang dalam, namun dia telah membunuh satu orang dan melumpuhkan yang lainnya. Ai! Tidak perlu berterima kasih padaku. Mendengar perkataan Daishi, Si Feng berkata, Ben Sao tidak tahan melihat sampah itu menindas orang lain, apalagi menindas seorang wanita. Eh! Daishi menjawab dengan lembut, tetapi pada saat ini, wajah cantiknya tiba-tiba berkedut seolah-olah sesuatu telah terjadi. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanannya. Pada saat ini, sebuah benda emas misterius muncul di tangan kanan Daishi. Benda itu tampak berbentuk seperti rune, dan pada saat ini, benda emas ini berdenyut samar di tangan kanan Daishi. Melihat gerakan aneh dari benda emas itu, wajah cantik Daishi langsung berseri-seri karena kegembiraan saat ia dengan lembut memanggil nama itu, Aryeh. Objek emas misterius ini adalah objek yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Aryeh dari negeri iblis bulan yang memadamkan. Daishi masih belum tahu bahwa tanah iblis penjara Wu telah berganti pemilik. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa lagi kembali ke tanah iblis penjara Wu. Beberapa hari yang lalu, ketika dia hendak meninggalkan tanah iblis penjara Wu, dia telah menghubungi, Aryeh, dari tanah iblis bulan yang memadamkan. Aryehnya telah setuju untuk membawanya ke Extinguishing Moon Demon Land. Tempat pertemuannya adalah Sky Thunder City. Aryeh sebenarnya bukan nama, itu adalah nama yang digunakan generasi muda klan Yao untuk memanggil ibu dan saudara perempuan mereka. Aryeh yang dibicarakan Daishi dipanggil, Bibi, oleh manusia di benua surga abadi. Dia adalah kakak perempuan ibu Daishi. Sekarang benda emas itu berdenyut di tangan Daishi, itu berarti Aryehnya telah merespons. Segera setelah itu, sambil berjalan, dia meletakkan benda emas misterius seperti rune itu di antara kedua alisnya untuk menerima pesan dari pihak lain. Segera setelah itu, sebuah pesan terkirim ke pikiran Daishi. Gadis, Aryeh sudah berada di Menara Luwo yang di kota Petir Langit. Bersamaku ada pangeran tertua dari negeri iblis bulan Pembasmi dan Master Yao Agung kita, Yao Guang. Pangeran pertama tahu bahwa kau akan datang ke negeri iblis ujung bulanku, jadi dia secara pribadi datang ke kota Guntur Langit untuk menjemputmu. Pada saat ini, wajah cantik Daishi tiba-tiba berubah saat dia berteriak, pangeran pertama negeri iblis bulan ekstrim. Guru Yao Agung dari negeri iblis bulan absolut, Yao Guang. Alasan mengapa Daishi seperti ini adalah karena kedua nama ini terlalu mengejutkan. Kedua nama ini, bahkan di tanah iblis penjara Wu, merupakan eksistensi yang menggemparkan semua iblis. Pangeran tertua dari tanah iblis bulan absolut, Yan Yan, dikabarkan berusia awal tiga puluhan, tetapi dia sudah merupakan anak ajaib setengah dewa bintang enam dari ras iblis. Di dalam hati ras iblis, pangeran pertama negeri iblis akhir bulan, Yan Ting, cepat atau lambat akan menjadi penguasa negeri iblis akhir bulan. Sedangkan untuk Yao Guang, grandmaster dari absolute moon demon land, dia merupakan ahli demigod bintang sembilan yang tiada taraf. Daishi benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia pergi ke absolute moon demon lands, Aryeh dan keduanya benar-benar akan datang ke Sky Thunder City untuk menjemputnya. Ini, 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 bahkan saat ini, Daishi masih merasa bahwa ini agak tidak nyata. Kapan Aryeh berjalan bersama orang-orang dengan status yang begitu mulia? Status Aryehnya di tanah iblis bulan absolut biasa saja, bakatnya biasa saja, kultifasinya biasa saja, dan kekuatannya biasa saja. Tetapi mengapa Aryeh berbohong padaku? Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya selama kurun waktu itu. Lalu, Daishi berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggunakan benda emas misterius di tangannya untuk membalas Aryeh. Si Feng dan yang lainnya terus berjalan menuju formasi teleportasi di bawah bimbingan lelaki tua itu. Setelah berjalan keluar dari Aryeh semula, semuanya telah kembali normal. Masih ada orang yang berjalan bola balik, dan para penjaga kota petir langit yang berbaju sirah ungu masih terus muncul, memancarkan niat membunuh yang kuat. Bisakah kalian mengirimku ke Menara Luoyang? Pada saat ini, Daishi berbisik kepada Si Feng dengan nada memohon. Setelah apa yang terjadi dengan Tuan Yuan, dia tidak berani berjalan sendirian di Sky Thunder City. Setelah menerima pesan, Aryeh, dia hanya ingin pergi ke Menara Luoyang sesegera mungkin. Aryeh dan master monster besar Yao Guang ada di sana. Bagi Daishi saat ini, selama dia memasuki Menara Luoyang, dia akan sepenuhnya aman. Mendengar perkataan Daishi, Si Feng menoleh dan bertanya kepada lelaki tua itu, di mana tempat yang dia bicarakan. Menara Luoyang, oh. Setelah menggumamkan tiga kata, Menara Luoyang, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berseri-seri, dan dia menjawab kepada Si Feng, Tuanku, Menara Luoyang ini kebetulan berada di arah yang sama dengan tempat yang kita tuju, jadi kita tidak perlu mengirimnya ke sana. Ketika lelaki tua itu mendengar pertanyaan Si Feng, dia mengira Si Feng ingin secara pribadi mengirim wanita monster itu ke sana, jadi dia berkata demikian. Oh. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Si Feng menjawab dengan lembut, oh, dan tidak mengatakan apapun lagi, terus berjalan maju. Jadi kita akan pergi ke arah yang sama. Itu bagus. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Daisy diam-diam mendesah dalam hatinya dan berkata, Sekarang dia berjalan bersama mereka, karena mereka menuju ke arah yang sama, dia sebaiknya terus berjalan seperti ini. Jika saatnya tiba, aku hanya perlu mencapai Menara Luoyang dan bertemu dengan Aryeh dan yang lainnya. Di masa depan, saat aku pergi ke negeri iblis ujung bulan, kurasa kita tidak akan bisa bertemu lagi. Setelah mengatakan ini dalam hatinya, Daisy perlahan menoleh dan menatap orang di sampingnya. Orang ini memang bisa disebut monster yang tak tertandingi. Bahkan seorang ahli demigod bintang delapan pun terbunuh olehnya. Namun, dia terlalu sombong, terlalu gegabuh, dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Daisy menganalisis situasi kepada orang di sampingnya. Seketika setelah itu, dia tampaknya menyadari sesuatu, dan dia menyeringai meremehkan dirinya sendiri, berpikir dalam hati. Haha, mengapa aku memikirkan hal ini? Apakah saya terlalu banyak berpikir? Apa hubungannya dia denganku? Aku hanya perlu berjalan bersama mereka ke Menara Luoyang dengan selamat. Mulai sekarang, kita akan berpisah dan tidak ada hubungan apapun. Setelah si Feng dan yang lainnya berjalan sekitar dua jam di kota Sky Thunder, suara tua dan serak tiba-tiba terdengar lagi. Suara itu berkata kepada Daisy yang cantik dari klan monster, gadis, Menara Luoyang tidak jauh di depan. Selama ini mereka baik-baik saja. Saat Daisy sedang asyik melamun, tiba-tiba dia mendengar ucapan lelaki tua itu. Daisy segera tersadar, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan gembira, Senior, benarkah itu? 1893 Daisy yang tadinya khawatir akan datangnya bahaya, akhirnya merasa tenang ketika mendengar lelaki tua itu berkata bahwa Menara Luoyang berada tepat di depannya. Akhirnya, kita sampai. Akhirnya, kita bisa melihat Aryeh. Dan pangeran pertama negeri iblis bulan ekstrim, Yanqi, dan master monster agung Yao Guang. Pada saat ini, Daisy merasa seolah-olah hendak lepas dari semua penderitaan. Tak lama kemudian, sebuah bangunan kuno berwarna ungu berdiri di sisi kanan jalan utama. Bangunan ini tampak sudah ada sejak lama, memancarkan aura kuno. Di depan bangunan ungu itu berdiri sebuah prasasti batu ungu tinggi dengan tiga kata kuno dan menyedihkan terukir di atasnya, Menara Luoyang. Menara Luoyang. Pada saat ini, Si Feng menggumamkan tiga kata kuno di prasasti batu. Pada saat ini, dia melihat kebangunan ungu kuno itu lagi dan tiba-tiba merasakan firasat aneh. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Menara Luoyang, dia merasakan sesuatu yang aneh. Namun, dia tidak dapat menjelaskannya. Perasaan ini sepertinya sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Aneh. Si Feng sedikit mengernyit. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Menara Luoyang. Menara Luoyang. Menara Luoyang. Lalu, King Yan, lelaki tua itu, dan monster wanita, Daishi, semuanya menggumamkan tiga kata itu. King Yan dan lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Daishi menatap bangunan ungu itu sambil tersenyum seindah bunga. Orang-orang yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik wanita cantik tersebut. Akan tetapi, saat mereka melihat pemuda luar biasa berbaju hitam di sampingnya, mereka segera menarik pandangan dan tidak berani melihat. Pemuda berbaju hitam, Si Feng, adalah demigot bintang tujuh. Banyak orang tidak dapat melihat wilayah kekuasaannya dan hanya merasa bahwa dia luar biasa. Di dunia yang menghargai seni bela diri ini, yang lemah hanya bisa menundukkan kepala. Hal-hal seperti dibunuh karena melihat wanita orang lain pernah terjadi di dunia ini. Sekalipun kota petir langit mempunyai peraturan yang melarang perkelahian, apa yang dapat dilakukannya jika pemuda berbaju hitam itu benar-benar menyerangnya? Dia akan dihukum oleh peraturan kota nanti. Tapi dia... Pada saat ini, Si Feng masih mengerutkan kening. Dia menoleh ke King Yan dan lelaki tua itu dan bertanya, apakah kalian memiliki perasaan khusus saat melihat menara loyang ini? Perasaan khusus? Bagaimana perasaanmu? Mendengar kata-kata Si Feng, King Yan bingung dan bertanya pada Si Feng. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Si Feng ke bangunan ungu, mencoba merasakan perasaan khusus yang disebutkan Si Feng. Saya sudah pernah ke kota langit guntur ini berkali-kali, dan saya sudah melihat restoran Luo yang ini berkali-kali. Saya bahkan sudah beberapa kali masuk ke sana, tetapi saya belum pernah merasakan perasaan khusus yang disebutkan tuanku. Saya masih belum merasakannya sekarang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya perlahan dan melaporkan kepada Si Feng dengan jujur. Ah, benarkah? Kerutan didahi Si Feng semakin dalam saat dia mendengarkan percakapan mereka. Dia berbalik dan melihat ke arah bangunan ungu, menara loyang. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa pavilion loyang ini memang telah memberinya perasaan luar biasa dan misterius yang tak terlukiskan. Ayo masuk dan lihat, kata Si Feng dalam hati. Arieh, tepat pada saat ini, gadis raksasa, Dai Si, mengeluarkan teriakan merdu dan bahagia saat ia berteriak ke arah gedung ungu. Pada saat ini, seorang pelacur dengan pakaian merah mewah berdiri di depan menara loyang. Dia tampak agak mirip dengan Dai Si. Dia juga sangat cantik dan memiliki aura yang luar biasa. Dia anggun dan mewah. Ketika pelacur itu mendengar teriakan gadis itu, tubuh halusnya bergetar dan dia melihat ke arah suara itu. Tak lama kemudian, senyum muncul di wajah cantik wanita itu. Pandangannya langsung tertuju pada sosok emas nan cantik di antara kerumunan. Dai Si yang cantik berdiri di antara kerumunan seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Oleh karena itu, pelacur itu menemukannya sekilas dan berteriak dengan gembira, Dai Si kecil. He he, he he. Dai Si tertawa gembira. Ia mempercepat langkahnya dan berjalan di antara kerumunan, berlari ke arah pelacur itu. Ayo kita pergi ke menara loyang juga, kata Si Feng kepada King Yan dan lelaki tua di sampingnya. Baik, Tuan. Jawab lelaki tua itu dengan hormat. Baiklah, jawab King Yan. Mengikuti mereka bertiga, mereka juga berjalan menuju menara loyang. Namun, sebelum mereka pergi, lelaki tua itu berpikir, apakah dia benar-benar memiliki perasaan khusus ketika melihat menara loyang. Atau itu hanya alasan untuk bersama gadis muda dari klan monster. Lelaki tua itu berpikir dalam hati. King Yan juga berkata dalam hati, sepertinya perasaan istimewa itu hanya alasan. Dia hanya tidak ingin meninggalkannya. Saat dia berpikir dalam hati, King Yan merasa sedikit kecewa. Dia bahkan bertanya-tanya apakah benar atau salah baginya untuk pergi ke Evil Abyss untuk mencarinya. Aryeh. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Saat itu, Dai Si sudah berlari ke depan pelacur itu dan memeluknya. Seperti gadis kecil yang nakal, dia tertawa dan berkata. Melihat Aryeh, Dai Si merasa seolah kembali ke masa lalu yang polos. Gadis, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, tapi kau masih saja belum tumbuh dewasa. Wanita yang dipeluk Dai Si menggodanya. Tangan kanannya yang putih bersih membelai kepala Dai Si dengan penuh kasih, membelai rambutnya yang hitam legam dan halus. Setelah kegembiraan itu, Dai Si perlahan melepaskan tangannya dari pelacur itu. Dengan senyum yang masih tersungging di wajah cantiknya, dia melangkah mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Sang Ratu menatap Dai Si dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Ketika kamu masih muda, Aryeh berkata bahwa kamu memiliki kecantikan alami. Sekarang, kamu adalah gadis kecil yang memikat dunia. Dari atas sampai bawah, kamu sangat cantik. Mendengar ini, Dai Si tersipu dan berkata dengan malu, Aryeh, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu mengolok-oloku begitu kita bertemu. Aryeh mengatakan kebenaran, kata pelacur itu. Pada saat ini, dia melihat Si Feng dan dua orang lainnya berjalan ke arahnya. Beberapa saat yang lalu, dia melihat bahwa mereka bertiga berjalan bersama Dai Si. Sekarang setelah mereka berjalan ke arahnya, sepertinya mereka bersama Dai Si. Lalu, pelacur itu membuka mulutnya lagi dan bertanya kepada Dai Si, apakah mereka teman-temanmu? Mendengar hal itu, Dai Si menoleh dan melihat ke belakang. Ia pikir mereka bertiga seharusnya sudah pergi, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka juga akan datang ke sini. Ini untukku. Dai Si berkata dalam hatinya saat matanya sekali lagi menatap pria berbaju besi hitam itu. Dia masih ingat bahwa dia tidak tahu tentang restoran Luoyang sebelumnya, jadi tujuan mereka bukanlah restoran Luoyang. Namun sekarang, mereka datang ke restoran Luoyang. 1894. Dai Si menatap Si Feng dan dua orang lainnya saat mereka berjalan mendekat. Dia berkata dengan lembut kepada Si Feng, kamu. Begitu Dai Si mengucapkan kata, kamu, wanita cantik di sebelahnya tersenyum dan berkata kepada Si Feng dan dua orang lainnya, karena kalian semua adalah temanku, ayo pergi. Karena kalian bertiga adalah teman Dai Si, mari kita masuk dan duduk bersama. Kami telah memesan kamar yang bagus di restoran Luoyang ini. Di mata wanita ini, ketiga manusia ini tidak sesederhana teman-teman Dai Si. Wanita manusia ini telah mencapai alam demigot bintang 4 di usia yang masih sangat muda. Dia dapat dianggap sebagai putri kesayangan dewa. Lelaki tua itu adalah seseorang yang tidak dapat dia lihat tembus pandangnya. Di sisi lain, pemuda berbaju besi gelap itu memiliki aura yang luar biasa hanya dengan sekali pandang. Identitasnya luar biasa. Meskipun usianya masih muda, dia adalah eksistensi yang tidak dapat dia lihat sama sekali. Perasaan yang diberikannya bahkan lebih menakutkan daripada lelaki tua itu. Di antara mereka bertiga, pemuda berbaju hitam itu jelas yang paling terhormat. Pria tua di sebelahnya seperti pelayan lamanya. Jelaslah bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Mendengar perkataan wanita parubaya yang cantik itu, Si Feng menganggup pelan dan menjawab, Baiklah. Restoran Luo yang memberinya perasaan aneh. Dia hendak memasuki restoran Luo yang untuk melihat sumber perasaan aneh ini. Karena wanita dari klan iblis ini mengundangnya masuk, dia akan masuk dan melihat-lihat terlebih dahulu. Melihat Si Feng diundang ke restoran Luo yang oleh, Aryeh, nya, Daishi semakin merasa bahwa orang ini berpura-pura acuh tak acuh dan ingin melakukan yang sebaliknya. Mungkin dia ingin melakukan ini untuk membuatnya merasa bahwa dia berbeda dari pria lain. Melihat Si Feng lagi, Daishi berkata pada dirinya sendiri lagi, tidak perlu dikatakan, dia berbakat. Tapi tetap saja, dia terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Di benua belantara luas, banyak jenius yang sombong dan tak tertandingi tidak tahu bagaimana menahan diri. Mereka terlalu sombong dan dibunuh oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu, ada rumor di negeri iblis neraka bahwa para penerus Gunung Gue, Sekte Dewa Matahari, Sekte Dewa Bulan, dan Sekte Dewa Cahaya Bintang dari klan manusia semuanya jenius. Mereka tidak tahu bagaimana menahan diri dan dibunuh oleh orang lain. Ketika Daishi diam-diam mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelumnya, dia ingin mengambil inisiatif untuk memenangkan hati orang-orang ini dan dilindungi. Sekarang setelah dia tahu bahwa Aryeh datang ke kota Sky Thunder bersama pangeran pertama Yan Yan dan Master Iblis Agung Yao Guang, Daishi merasa tidak perlu lagi mendapatkan bantuannya. Dia bahkan secara tidak sadar ingin menjauhkan diri dari dia. Sebelumnya, dia telah dengan kejam menyerang orang-orang dari Tanah Suci Dewa Petir. Aryeh. Ketika Daishi melihat Aryehnya memimpin orang-orang ini menuju restoran Luoyang, Daishi memanggil Aryehnya sambil berdiri diam di tempat yang sama. Wanita cantik yang menuntun Si Feng dan dua orang lainnya ke restoran Luoyang menoleh saat mendengar teriakan Daishi. Melihat Daishi masih berdiri di sana, dia bertanya dengan senyum bingung, ada apa, Nona? Tidak, tidak ada, Daishi menggelengkan kepalanya pada Aryeh, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Lalu mengapa kau masih berdiri di sini seperti orang bodoh? Cepatlah pergi. Pangeran pertama dan Master Iblis Pengguncang Cahaya masih menunggumu di dalam. Jangan biarkan kedua tamu terhormat ini menunggu terlalu lama. Wanita cantik itu mendesak. Baiklah. Daishi menganggup lalu berjalan menuju Aryeh dan Si Feng. Di bawah pimpinan wanita cantik itu, mereka akhirnya memasuki restoran Luoyang. Begitu mereka memasuki restoran Luoyang, kekuatan jiwa Si Feng menyapu ke segala arah untuk merasakan keadaan sekitar. Ketika mereka memasuki restoran Luoyang, mereka melihat lobi yang luas. Lobi itu dipenuhi oleh para pejuang, minum anggur dan mengobrol dengan riang. Ada yang mengobrol dan tertawa, ada yang membahas dunia dan memberikan petunjuk. Si Feng, lelaki tua itu, King Yan, dan bahkan nama Si Feng pun bisa terdengar. Namun, mereka sama sekali tidak terkejut ketika mendengar nama Si Feng. Sekarang, di benua tandus, mungkin tidak ada seorang pun yang lebih terkenal daripada Si Feng. Si Feng, dari sudut pandangku, monster nomor satu di dunia, Si Feng, adalah pakar nomor satu di benua terkutuk. Sayang sekali ahli kebanggaan surga telah jatuh ke dalam dao iblis dan menyebut dirinya sebagai penguasa iblis Jiu Yu. Di bawah arahan wanita cantik itu, kelompok itu berjalan menaiki tangga ke lantai dua. Pada saat ini, Daishi bingung dan bertanya kepada wanita cantik di sampingnya. Siapa Si Feng ini? Banyak orang di sini membicarakannya. Ketika aku berjalan, aku juga mendengar banyak orang berbicara tentang prajurit paling kuat di benua terpencil. Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Si Feng sekarang adalah prajurit paling kuat di dunia, jawab wanita cantik itu. Kau pasti pernah mendengar tentang jurang jahat umat manusia, kan? Tanya wanita cantik itu. Aku pernah mendengarnya. Mendengar perkataan wanita cantik itu, Daishi menganggup dan menjawab. Kudengar tempat itu adalah tempat berkumpulnya para penjahat. Banyak orang yang telah berbuat jahat di benua terpencil tidak punya tempat lain untuk bersembunyi di jurang jahat. Ketika Daishi mengatakan ini, dia tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan terkejut. Hmm, aku ingat sekarang. Master of the Evil Abyss adalah tiga master iblis jahat yang mereka bicarakan tadi. Dikatakan bahwa mereka bertiga berada di alam demigot bintang sembilan dan bertanggung jawab atas senjata dewa sejati kuno. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Sifeng? Iya, benar. Mendengar perkataan Daishi, wanita cantik itu menganggup. Kemudian, dua orang yang berjalan di depan mulai membicarakan Sifeng. Lantai pertama gedung luo yang sangat tinggi, dan tangga menuju lantai dua cukup panjang. Kedua wanita yang berjalan di depan berbicara sambil berjalan. Pada saat ini, Sifeng dan dua orang lainnya mendengar gadis kelan iblis berseru lagi. Apa, Sifeng itulah yang membunuh kebanggaan surga dari Gunung Gu'e dan Sekte Tiga Dewa Umat Manusia. Aku mendengar tentang ini di negeri penjara iblis lebih dari sebulan yang lalu. Mendengar kedua gadis kelan iblis membicarakan orang itu, King Yan dan lelaki tua itu menoles sedikit dan menatap orang itu. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa pelaku kejahatan yang mereka bicarakan, orang yang membuat mereka berseru, sedang berjalan di belakang mereka. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan saat mengetahui identitas asli orang ini. Mulut lelaki tua itu tertarik ke belakang, memperlihatkan senyum dingin saat dia berkata. Jika dia tahu identitasnya, kurasa dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya, kata King Yan dengan kekecewaan di hatinya. Orang di samping mereka terlalu menonjol. Jika gadis-gadis di benua desolate tahu bahwa dia datang sendiri, berapa banyak dari mereka yang bisa menahan godaannya? 1895 Wanita cantik itu menuntun Si Feng dan yang lainnya ke kamar tamu. Dia menunjuk ke arah pintu kamar dan berkata kepada Daisi, dua orang yang kuceritakan kepadamu ada di kamar ini. Mendengar perkataan wanita cantik itu, Daisi berkata dengan lembut dan sopan, tunggu sebentar, saya harap Arya dapat memperkenalkan saya kepada kedua tamu terhormat ini. Setelah mengatakan ini, Daisi mulai merapikan pakaiannya. Dia pernah mendengar tentang kedua orang ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mendengar ucapan Daisi, wanita cantik itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum misterius pada Daisi tanpa berkata apa-apa. Kemudian, wanita cantik itu berbalik dan berkata kepada Si Feng dan yang lainnya, semuanya, di ruangan ini ada pangeran tertua dari negeri iblis melampaui bulan, Yan Chi, dan master monster agung kita, Yao Guang. Anda dapat mengikuti saya dan saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Ketika wanita cantik itu mengatakan hal ini kepada Si Feng dan yang lainnya, ekspresi bangga muncul di wajah dewasanya. Meskipun kedua orang ini berasal dari klan monster, dia tahu bahwa ada banyak orang dari klan manusia yang ingin mengenal mereka. Kemudian, wanita cantik itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia menunggu ekspresi orang-orang itu berubah saat mendengar nama kedua orang itu. Grand Monster Master, Yao Guang. Wajah lelaki tua itu berkedut dan dia berteriak kaget. Dia telah meninggalkan Northern Wilderness selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia belum pernah mendengar tentang pangeran tertua, Yan Chi, tetapi dia pernah mendengar tentang Grand Monster Master, Yao Guang, bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, master monster agung dari negeri iblis Beyond Moon terkenal di Northern Wilderness. Pada saat itu, dia telah memasuki alam demigod bintang sembilan. Orang tua itu tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan duduk di ruangan ini. Wanita cantik itu melihat keterkejutan di wajah lelaki tua itu dan mendengar teriakan terkejutnya. Dia tersenyum bangga. Namun, ketika dia melihat bahwa pemuda dan wanita muda itu tidak mengubah ekspresi mereka, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kedua orang ini tidak pernah mendengar tentang kedua orang ini? Itu sungguh. Bodoh dan kurang informasi. Siapakah lelaki itu? Apakah dia sangat kuat? Si Feng mendengar seruan lelaki tua itu dan berbalik untuk bertanya kepadanya. Seorang ahli iblis alam setengah dewa bintang sembilan, jawab lelaki tua itu kepada Si Feng. Kalimat ini menjelaskan semuanya. Begitu mendengar perkataan lelaki tua itu, Si Feng mengangguk. Pada saat ini, ekspresi King Yan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata, puncak dewa bintang sembilan. Namun, ekspresi Si Feng tetap tenang dan acuh tak acuh. Kini, puncak dewa bintang sembilan tidak lagi cukup untuk menggerakkannya. Ketika wanita monster Aceh yang cantik dan Daishi melihat ini, mereka berdua mengerutkan kening dan menatapnya. Namun, saat Daishi memikirkan sifat arogan orang tersebut, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Di sisi lain, wajah wanita cantik dari ras monster itu berubah serius. Dia merasa bahwa latar belakang dan identitas orang ini pasti luar biasa karena dia bisa tetap tenang setelah mendengar kata-kata, puncak dewa bintang sembilan. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan menghadap pintu. Dia mendorongnya perlahan hingga terbuka dan berkata dengan nada hormat, pangeran pertama ada di sini. Yang Mulia, Daiki ada di sini. Oh. Sebelum si Feng dan yang lainnya masuk, mereka mendengar suara, oh, lembut dari seorang pria yang datang dari kamar tamu. Dapat terdengar bahwa suara, oh, itu mengandung sedikit rasa bahagia. Cepat masuk. Kemudian, suara lelaki itu terdengar lagi. Ia tampak terburu-buru dan tidak sabar. Hem, suara ini. Ketika Daishi mendengar suara ini, wajah cantiknya kembali mengernyit. Dia merasa suara ini tidak asing, seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana itu, Gumam Daishi, apakah ini suara pangeran pertama? Apakah saya pernah melihat pangeran pertama sebelumnya? Kemudian, Daishi berusaha keras untuk mengingat. Ya, wanita cantik itu menjawab dengan hormat lagi. Kemudian, dia berbalik dan melihat Daishi yang kebingungan. Dia tersenyum dan berkata, gadis kecil, pangeran pertama ingin kamu masuk. Masuklah cepat. Baiklah, Aryeh. Mendengar ucapan Aryeh, Daishi pun melangkah maju ke samping wanita cantik itu. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia berbalik dan bertanya, Aryeh, kamu tidak masuk. Kamu masuk dulu. Kami akan menunggu sebentar, kata wanita cantik itu dengan senyum misterius. Melihat Daishi masih berdiri di sana, wanita cantik itu mendorongnya dan berkata, gadis kecil, pangeran pertama ingin kamu masuk. Cepat masuk. Siapa tahu, mungkin ada kejutan nanti. Sambil berkata demikian, wanita cantik itu mendorong Daishi ke kamar tamu. Ah, Aryeh. Setelah didorong oleh wanita cantik itu, Daishi berteriak kaget. Namun, dia sudah masuk ke kamar tamu. Tidak lama kemudian, Si Feng dan yang lainnya mendengar suara Daishi dari kamar tamu. Daishi memberi salam kepada pangeran pertama dan master iblis pengguncang cahaya. Hem, pangeran pertama, Anda. Segera setelah itu, mereka mendengar suara terkejut. Dari suara terkejut itu, sepertinya Daishi telah melihat calon penguasa negeri iblis bulan yang memadamkan sebelumnya. Hehe, Nona Daishi, Anda tidak menyangka kalau itu saya, bukan? Kemudian, terdengar tawa hangat seorang pria. Aku tidak menyangka kau akan menjadi pangeran pertama. Daishi telah bersikap tidak sopan di masa lalu. Saya harap pangeran pertama akan memaafkan saya. Hehe, orang bodoh itu tidak bersalah. Nona Daishi, silakan duduk. Mendengar percakapan di dalam, tampaknya gadis ras iblis ini memang kenal dengan pangeran pertama ras iblis. Akan tetapi, saat Si Feng melihat wanita ras iblis mengizinkan Daishi masuk sementara dia dan yang lainnya masih berdiri di sana, alisnya berkerut karena tidak senang. Pada saat ini, wanita cantik dari ras iblis itu merasa bahwa suasana di dalam sudah tepat. Baru kemudian dia berbalik dan berkata kepada Si Feng dan yang lainnya sambil tersenyum, silakan ikuti aku. Aku akan memperkenalkan kalian kepada mereka berdua. Oh, Si Feng berkata pelan, oh. Kemudian, di bawah bimbingan wanita itu, mereka bertiga akhirnya berjalan ke ruang tamu yang elegan dan terpencil. Si Feng segera melihat seorang pemuda mengenakan jubah emas duduk di kursi utama. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Dia memiliki kumis kecil, dan kultifasinya berada di alam demigot bintang enam. Di sebelah pemuda ini duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Ia memiliki rambut hijau panjang dan janggut hijau panjang. Wajahnya serius dan berwibawa, dan kultifasinya berada di alam dewa bintang sembilan. Tampaknya dia adalah master iblis pengguncang cahaya dari negeri iblis bulan yang memadamkan. Ketika dia melihat apa yang disebut sebagai master iblis agung ras iblis, mata Si Feng segera terfokus pada kalung tulang hijau yang dikenakannya di depan dadanya. Kalung ini, yang tampaknya terbuat dari tulang makhluk hijau misterius, memancarkan aura yang menyeramkan dan mengerikan. Si Feng sudah merasakannya saat dia berdiri di luar kamar tamu. 1896 Dari kalung hijau yang dikenakan Yao Guang, Si Feng sepertinya mendengar serangkaian teriakan kesakitan yang mengerikan. Jadi kalung tulang hijau ini terbuat dari jiwa miliaran makhluk hidup. Sungguh cara yang kejam, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan kebencian yang datang dari kalung tulang hijau itu. Orang yang menciptakan artefak semacam ini sungguh merupakan penghinaan terhadap surga. Keduanya adalah pangeran sulung negeri iblis ujung bulan, Yan Qi, dan master monster agung negeri iblis ujung bulan, Yao Guang. Wanita cantik dari klan iblis memperkenalkan mereka kepada Si Feng dan yang lainnya. Master monster agung, Yao Guang, telah melihat Si Feng dan dua orang lainnya yang telah memasuki ruang tamu. Pangeran sulung, Yan Qi, hanya mengalihkan pandangannya dari Daishi ke Si Feng, King Yan, dan lelaki tua itu setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu. Beberapa saat yang lalu, dia masih tersenyum. Namun, ketika dia melihat Si Feng dan dua orang lainnya, ekspresinya sedikit berubah. Ketiga orang ini tidak sederhana. Bahkan aku tidak dapat melihat tingkat kultivasi pemuda dan lelaki tua itu. Pikir Yan Qi dalam hati. Si tua sedikit lebih baik, tetapi si muda terlalu menantang surga. Dari mana dia berasal? Kemudian, Yan Qi diam-diam mengirim pesan kepada Grand Monster Master, Yao Guang. Pangeran sulung, Grand Monster Master, ketiganya adalah teman-teman Daishi dari klan manusia. Wanita cantik itu memperkenalkan mereka kepada Yan Qi dan Yao Guang. Pada saat ini, Yan Qi telah mengetahui dari Yao Guang bahwa pemuda dan lelaki tua itu sama-sama adalah dewa bintang tujuh. Dia ingin berteman dengan pemuda yang menentang surga itu. Setelah mendengar perkataan wanita cantik itu, Yan Qi menganggup dan tersenyum hangat. Karena kalian adalah teman Daishi, tentu saja kalian juga temanku. Silakan duduk. Semuanya, silakan duduk. Sebenarnya, kita jalannya sama saja. Kita bukan teman dekat. Aku bahkan tidak tahu nama mereka. Daishi menjelaskan dengan lembut kepada Yan Qi setelah mendengar perkataannya. Pada saat ini, Xi Feng, King Yan, dan lelaki tua itu dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita muda dari klan iblis yang mereka temui di tanah iblis penjara Wu berbeda dari sebelumnya. Belum lama ini, dia ingin mencari perlindungan mereka. Dia tampak menyedihkan dan lemah. Namun sekarang, perasaan lemah itu tampaknya telah menghilang dari tubuhnya. Oh, Yan Qi terkejut mendengar ucapan Daishi. Ia tidak menyangka Daishi akan mengatakan itu. Namun kemudian dia langsung tersenyum dan menyembunyikan kecanggungan di wajahnya, sambil berkata, maafkan aku. Karena kalian telah datang ke tempat pangeran ini, maka kalian adalah tamu pangeran ini. Semua orang, jangan bersikap begitu sopan. Silakan duduk dulu. Pangeran ini telah membawa beberapa kendi anggur bulan mutlak dari negeri iblis bulan mutlak. Semuanya, karena pangeran pertama dengan tulus mengundang kita untuk mencicipi anggur bulan agung, mari kita duduk dulu. Pada saat ini, wajah dewasa wanita cantik itu dipenuhi dengan senyuman saat dia berbicara kepada mereka bertiga. Tetapi dia tidak menyangka Daishi akan mengatakan itu di depan banyak orang. Pikiran gadis ini memang selalu tajam. Secara logika, tindakan pangeran pertama tadi seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pangeran pertama ingin berteman dengan orang-orang ini. Tapi mengapa dia berkata seperti itu? Wanita cantik itu bertanya-tanya dalam hatinya. Mengikuti tatapannya, dia menatap Daishi. Mendesah. Daishi mendesah dalam hati. Baru saja, dia ingin memberi isyarat kepada pangeran pertama bahwa orang ini telah menyerang orang-orang dari kuil Dewa Petir. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dianggap kasar sekarang. Jika aku tahu ini, aku akan memberitahu pangeran pertama secara langsung melalui transmisi suara. Memikirkan hal ini, Daishi memberitahu Yanqi, Yao Guang, dan Arya tentang apa yang terjadi antara Si Feng dan Lei Di setelah mereka memasuki kota. Selama ini, dia menghilangkan fakta bahwa dia telah diganggu oleh Lei Di dan Si Feng telah membelanya. Saat mereka menerima transmisi suara Daishi, terlihat jelas bahwa ekspresi ketiga orang klan monster berubah. Dewa Petir, Lei Di, dan Lei Yin. Yanqi menggumamkan kedua nama itu sambil sedikit mengernyit. Meski kedua nama ini tidak dikenal, mereka bermarga Lei. Kemudian, Daishi berkata kepada tiga goblin melalui transmisi suara, Daishi mendengar dari orang yang lewat bahwa Lei Di adalah sepupu putra suci tempat suci Dewa Petir, Lei Lin. Sepupu dari putra suci tempat suci Dewa Petir. Mendengar kata-kata itu, ekspresi ketiga anggota klan goblin berubah lagi. Meskipun mereka belum pernah melihat Lei Di dan Lei Lin sebelumnya, karena mereka adalah putra suci dari tempat suci Dewa Petir, mereka pasti memiliki latar belakang yang kuat. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa kota Sky Thunder sedang dalam periode khusus. Seorang wanita dengan latar belakang yang kuat telah diperkosa dan kemudian dibunuh. Seluruh kota disegel, dan bahkan mereka tidak dapat meninggalkan kota selama waktu ini. Sebelumnya, seorang wanita dengan latar belakang yang kuat diperkosa lalu dibunuh. Sekarang, sepupu putra suci telah dihancurkan dan tiannya di kota petir langit. Aku rasa kuil Dewa Petir akan segera mengirim orang ke pintu kita. Pada saat ini, Yan Chi menatap si Feng lagi dan berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia menyesal membiarkan orang-orang ini duduk. Bahkan wanita cantik dari klan goblin menyalahkan Daishi karena tidak memberitahu mereka lebih awal dan membawa mereka masalah yang tidak perlu. Master Monster Agung Yao Guang tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan matanya masih tertuju pada pemuda yang telah melangkah ke alam demigot bintang tujuh di usia yang begitu muda. Ketika mendengar undangan klan goblin, si Feng duduk terlebih dahulu dan King Yan duduk di sampingnya. Tanpa izin si Feng, lelaki tua itu berdiri dengan hormat. Ketika mendengar si Feng berkata, duduk, dia duduk dengan wajah penuh rasa terima kasih. Putra mahkota klan goblin, Yan Chi, awalnya ingin mengeluarkan anggur bulan absolut dari tanah iblis bulan absolut untuk menghibur orang-orang ini. Namun, setelah mengetahui dari Daishi bahwa orang-orang ini memiliki dendam terhadap tempat suci dewa petir, Yan Chi tidak mengeluarkannya. Untuk sesaat, keempat anggota klan goblin tidak mengatakan apapun kepada si Feng dan yang lainnya. Seolah-olah mereka telah meninggalkan mereka setelah membiarkan mereka duduk. Perhatian si Feng masih tertuju pada kalung tulang hijau dari alam cahaya yang mengguncang. Dia melihat kalung tulang hijau itu sekali lagi. Dia melihatnya dan berkata pada dirinya sendiri, kalung tulang biru ini tidak memiliki nilai. Namun, selain kekuatannya yang menyeramkan dan mengerikan, kalung ini juga memberikan perasaan khusus pada kekuatan jiwaku. Mungkinkah ini adalah artefak yang memperkuat serangan jiwa? Terlepas dari apakah itu di benua surga luas atau benua tandus, hanya ada sedikit artefak yang dapat memperkuat serangan jiwa. Bagaimanapun, si Feng belum pernah melihatnya di benua Safage sebelumnya. Di benua langit besar, di suatu tempat rahasia di tanah tandus barat laut, dia memperoleh topeng hantu setelah membunuh hantu jahat yang menyebut dirinya Raja Hantu beberapa tahun lalu. Topeng wajah hantu mampu memperkuat serangan jiwa. 1897 Keempat anggota ras iblis itu terdiam beberapa saat. Si Feng dan dua orang lainnya juga terdiam. Ruang tamu yang tadinya dipenuhi tawa, tiba-tiba menjadi sunyi. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Bahkan lelaki tua itu sedikit mengernyitkan alisnya. Ia merasa ada yang salah saat melihat perbedaan antara anggota klan iblis dan anggota klan iblis. Ia segera menyampaikan suaranya kepada si Feng, jangan khawatir, anggota klan iblis tidak bertindak seperti ini. Tuanku, para anggota ras iblis ini tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Huff! Si Feng mendengus jijik saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia menjawab, kurasa kau tidak akan berani. Benar sekali, kata lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Jika para anggota ras iblis ini ingin melakukan sesuatu kepadanya, mereka sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Sekalipun di antara mereka ada seorang master iblis setengah dewa bintang sembilan, alam pengguncang cahaya, tidak akan ada pengecualian. Ketika memikirkan hal ini, lelaki tua itu membuka mulutnya dan memecah suasana menyesakan di ruang tamu yang elegan dan terpencil itu. Saya pernah mendengar tentang anggur bulan agung sebelumnya. Hanya keluarga kekaisaran dari tanah iblis bulan agung atau anggota ras iblis yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kekaisaran yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memenuhi syarat untuk duduk dan mencicipinya hari ini. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, matanya terfokus pada wajah putra mahkota ras iblis, Yang Chen, yang berdiri di depannya. Yanchi baru saja mengatakan bahwa dia membawa beberapa botol anggur bulan agung untuk dicicipi bersama mereka. Sebagai seseorang dari Northern Wilderness, lelaki tua itu memang pernah mendengar tentang Great Moon Wine. Dia tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi dia juga mendapat kehormatan untuk diam-diam meminum seteguknya ketika dia masih muda di tanah suci surga Wastelen. Ia masih ingat wangi anggur yang murni, rasa sisa yang tak ada habisnya, dan perasaan mabuk saat anggur itu memasuki tenggorokannya. Haha, aku minta maaf. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Yanchi tiba-tiba tertawa lagi. Meskipun dia malu, tidak ada sedikitpun rasa malu di wajahnya. Kemudian, Yanchi berbicara lagi. Ia tersenyum pada si Feng dan dua orang lainnya dan berkata, Tadi aku salah ingat. Aku pergi terburu-buru dan lupa membawa anggur bulan agung. Ah, benarkah? Orang tua itu tersenyum saat mendengar kata-kata Yanting. Dia berkata, Jika aku tidak salah, aroma yang keluar dari toples ini adalah aroma anggur bulan agung. Sembari bicara, lelaki tua itu menunjuk ke arah kendi anggur diok ungu yang diletakkan di depan Yanzuo. Ini, Yanchi tampak malu ketika mendengar bahwa lelaki tua itu telah mengetahuinya. Dia bahkan tampak sedikit marah. Karena dia sudah mengatakannya, jelaslah bahwa dia tidak ingin berbagi Magnificent Moon Wine dengan mereka. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua ini akan begitu bodoh? Sekarang orang jahat itu sudah duduk tepat di sebelahnya, lelaki tua itu tidak peduli apakah dia adalah putra mahkota atau seorang master iblis alam pengguncang cahaya. Kendi anggur ini memang anggur bulan mutlak, kata Yanchi. Namun kemudian, ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Saya punya beberapa tamu terhormat di sini. Jadi, saya membawa kendi anggur ini untuk menjamu mereka. Oh, orang tua itu menjawab dengan, Oh, ketika mendengar kata-kata Yanchi. Dia tersenyum dingin dan berkata, Apakah menurutmu tamu yang kamu sebutkan lebih terhormat daripada kita? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Yanchi menganggup dan menjawab, Dalam hatiku, tamu-tamu itu memang lebih terhormat daripada kalian bertiga. Oh, siapakah orang-orang yang sedang kamu bicarakan? Tanya lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Namun, tepat saat lelaki tua itu selesai berbicara, Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Apakah putra mahkota dan master iblis agung ada di dalam? Tanah suci yang berapi-api telah diundang ke sini. Tanah suci yang berapi-api. Ketika mendengar tanah suci berapi-api, Wajah lelaki tua itu berkedut dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia segera merasakan dua aura yang tak tertandingi datang dari luar pintu. Ada dua orang pembangkit tenaga listrik yang basis kultifasinya lebih tinggi darinya, Dan mereka membuatnya gemetar. Dua dewa bintang sembilan. Seru lelaki tua itu dalam hati ketika merasakan dua aura yang tak tertandingi di luar pintu. Yanchi tersenyum dingin saat melihat keterkejutan di wajah lelaki tua itu. Ia berkata kepada lelaki tua itu seolah-olah ia adalah pemenangnya, Tamu-tamu terhormat yang saya undang ada di sini. Setelah mengatakan itu, Yanchi dan master iblis agung Yao Guang berdiri bersamaan. Wanita cantik dan daki juga berdiri saat melihat mereka berdua. Kemudian, mereka berempat berjalan menuju pintu pada saat yang sama. Putra mahkota, Yanchi, berjalan di depan. Sebagai putra mahkota tanah iblis bulan absolut, Dia harus secara pribadi membuka pintu untuk para tamu itu. Tanah suci berapi-api itu jauh di padang gurun timur. Ku dengar tempat itu selalu berselisih dengan tanah suci dewa petir. Aku tidak menyangka mereka akan muncul di kota petir langit tanah suci dewa petir, kata lelaki tua itu kepada si Feng. Sejak dia bertemu si Feng, lelaki tua itu menyadari bahwa tuan baru ini tidak tahu banyak tentang benua Safage. Namun, lelaki tua itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia menduga bahwa orang aneh ini pernah menghabiskan seluruh energinya untuk berkultivasi dan tidak memperhatikan sejarah dan golongan di benua Safage. Hanya karena kegigihannya lah, ia mampu mencapai prestasi yang tak tertandingi saat ini. Mem, kata si Feng lembut ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia sudah merasakan orang-orang di luar pintu dengan jiwanya. Dua dari mereka adalah Dewa Bintang Sembilan, dan salah satunya sebenarnya adalah seorang kenalan lama. Yan Chi secara pribadi membuka pintu kamar tamu. Ketika dia melihat tiga orang berdiri di luar, dia segera menangkupkan tinjunya dan tersenyum hangat. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang kalian semua ke sini. Saya telah menyiapkan minuman spesial dari Absolute Moon Demonic Lane untuk kalian semua, Absolute Moon Wine. Saya harap kalian tidak keberatan. Haha, apa yang kau katakan, Putra Mahkota? Bagaimana mungkin orang tua ini tidak menyukai anggur bulan mutlak? Haha, hahaha, begitu mendengar ada empat anggur iblis bulan mutlak, lelaki tua ini tak kuasa menahan dahaganya. Seorang lelaki tua berambut putih tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yan Chi. Saya sudah lama mendengar reputasi anggur setan bulan absolut dan sudah lama ingin mencicipinya dengan saksama. Makanan lesat paling lesat di dunia ini, kata seorang pria parubaya yang tampak lembut sambil tersenyum. Lelaki tua berambut putih dan lelaki parubaya itu sama-sama berada di alam demigod bintang sembilan. Ketika Yan Chi mendengar kata-kata mereka, dia memfokuskan pandangannya pada seorang pemuda berambut merah. Pria muda ini bahkan lebih muda dari Yan Chi, tetapi dia sudah menjadi dewa bintang enam. Pemuda berambut merah ini juga memiliki bakat yang sangat luar biasa. Mungkinkah ini? Pemuda berambut merah itu menyeringai dan menangkupkan tinjunya ke arah Yan Chi. Ini Huoyu. Salam, Putra Mahkota. 1898. Seperti yang diharapkan, sungguh suatu kebanggaan surga adalah dirimu, Putra Api yang kudus. Haha. Mendengar perkataan Putra Mahkota Ras Iblis, Huoyu, Putra Suci Api yang membara, menyeringai bangga di wajahnya. Putra Mahkota Ras Iblis ini punya selera yang bagus. Pikir Huoyu dalam hati. Namun, ia segera merasa lega karena Putra Mahkota Ras Iblis benar. Siapa lagi kalau bukan dia, seorang bangsawan surgawi dengan temperamen yang luar biasa dan bakat yang tak tertandingi? Putra Suci Tanah Suci Api. Pada saat ini, Gadis Ras Iblis di belakang Putra Mahkota Ras Iblis, Daishi, juga memandang Putra Suci Api. Meskipun dia adalah seorang gadis Ras Iblis, dia pernah mendengar tentang Tanah Suci Api yang terkenal itu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berambut merah muda seperti itu akan menjadi penguasa Suci Tanah Suci Api di masa depan. Saat ini, wajah Huoyu tidak semerah sebelumnya. Sebaliknya, rambutnya berwarna merah dan dia terlihat sangat bersih, lincah, dan tampan. Setelah melihat Huoyu, Daishi kembali menatap Putra Mahkota Ras Iblis, Yan Chen dan membandingkan mereka dalam hatinya. Aura yang keluar dari keduanya hampir sama dan alam mereka seharusnya juga hampir sama. Akan tetapi, Huoyu jauh lebih muda daripada Putra Mahkota Ras Iblis Yan Chen dan Tanah Suci Api sedikit lebih baik daripada Tanah Iblis bulan akhir. Oleh karena itu, Putra Suci Api lebih menonjol. Terlebih lagi, karena pemuda ini adalah Putra Suci Api, dia pasti akan menjadi Penguasa Api Suci jika tidak ada kecelakaan. Namun, Putra Mahkota Ras Iblis berbeda. Dikatakan bahwa Penguasa Negeri Iblis akhir bulan memiliki lusinan anak dan beberapa dari mereka memiliki bakat luar biasa dan disukai oleh Penguasa Negeri Iblis akhir bulan. Meski dikatakan bahwa Putra Mahkota Ras Iblis, Yan Chen, adalah calon Penguasa Tanah Iblis akhir bulan, tetap saja Penguasa Ras Iblislah yang memutuskan siapa yang akan menjadi Putra Mahkota Ras Iblis. Ada juga rumor bahwa Putra Mahkota Ras Iblis bernama Yan Chen, yang kedengarannya mirip dengan Tuan Ras Iblis Yan Ni. Tuan Tanah Iblis bulan akhir bermaksud mencaplok Tuan Ras Iblis dan kemudian memberikan Tuan Ras Iblis Yan Ni sebagai wilayah kekuasaannya, tetapi dia tidak bermaksud membiarkannya mewarisi Tanah Iblis bulan akhir. Walaupun Tanah Iblis Penjarawu dan Tanah Iblis bulan akhir sama-sama disebut Tanah Iblis, kekuatan Tanah Iblis bulan akhir tidak ada bandingannya dengan Tanah Iblis Penjarawu. Mengabaikan hal lainnya, Penguasa Absolutemun Demon Ground tengah mengendalikan artefak Dewa Iblis yang tiada taraf. Begitu artefak Dewa Iblis muncul, menghancurkan Tanah Iblis Penjarawu akan menjadi hal yang mudah. Tanah Iblis bulan absolut bertanggung jawab atas artefak Dewa Iblis. Tanah suci api berapi-api dikabarkan juga memiliki artefak Dewa Api yang misterius. Keduanya mungkin tidak sekuat dia dalam hal kecakapan bertarung, tetapi belum tentu demikian dalam hal latar belakang. Sambil berkata demikian dalam hatinya, Daishi menoleh sedikit dan diam-diam menatap sosok gelap yang masih duduk di meja tamu. Daishi yakin bahwa putra suci Huo Yan ini akan ditemani oleh dua orang ahli yang tak tertandingi, sedangkan pangeran pertama Yan Chi akan ditemani oleh master monster agung yang terkenal Yao Guang saat ia datang ke kota Sky Thunder. Ketiganya memancarkan aura tiada taraf yang bahkan lelaki tua di samping orang itu tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, Daishi secara alami merasa bahwa bakat orang ini tidak buruk, tetapi dalam hal latar belakang, dia seharusnya tidak dapat dibandingkan dengan dua lainnya. Tetapi apa gunanya memiliki bakat? Dia belum menjadi dewa bintang sembilan. Dengan kepribadiannya, dia mungkin menyinggung seseorang yang tidak mampu dia ganggu kapan saja dan mati dengan dendam. Kali ini di kota petir langit, dia telah menyinggung tanah suci dewa petir. Jika saatnya tiba, sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa meninggalkan kota petir langit hidup-hidup. Daishi berpikir dalam hati. Sementara Yan Chi sedang mengamati tiga orang dari tanah suci api berapi-api, tiga orang dari tanah suci api berapi-api juga sedang mengamati empat orang dari ras iblis. Master Monster Agung Ras Iblis Yao Guang berdiri di samping pangeran pertama Yan Chi tanpa berbicara. Namun, ketika tiga orang dari tanah suci api berapi-api merasakan aura yang keluar dari tubuh Yao Guang, ekspresi mereka berubah. Berdasarkan informasi yang mereka terima, orang ini pastilah Master Monster Agung Yao Guang dari negeri iblis bulan absolut. Setelah ekspresi Yao Guang berubah, ekspresi Huoyu berubah lagi. Matanya tertuju pada kecantikan tak tertandingi dari ras iblis, wajah cantik Daishi. Aku tidak menyangka ada wanita secantik itu di ras iblis. Kata Huoyu dengan heran. Kemudian dia berpikir dalam hati, namun, karena dia berjalan bersama pangeran pertama ras iblis, dialah wanitanya. Dengan kecantikan seperti itu, dia seharusnya sudah tidur dengannya berkali-kali. Sayang sekali. Huh, sayang sekali. Huoyu mendesah pelan sambil berpikir dalam hati. Tatapan mata Yan Chi ta pernah lepas dari tiga orang dari tanah suci api berapi-api. Dia segera menyadari tatapan mata putra suci. Wajar jika seorang pahlawan mencintai seorang wanita cantik. Jika Daishi hanyalah wanita cantik biasa, aku tidak keberatan memberikannya kepada putra suci tanah suci api berapi-api. Namun, wanita ini berbeda. Aku tidak bisa memberikannya kepadanya. Pikir Yan Chi dalam hati. Kemudian, dia tidak mengeksposnya. Dia terus tersenyum pada tiga tamu di depannya dan berkata, silakan masuk. Sambil berbicara, Yan Rui memberi isyarat, tolong, kepada mereka. Haha, tetua dari tanah suci api berapi menganggup dan berjalan ke ruang tamu sambil tertawa kecil. Kemudian, pria parubaya yang lembut dan anggun itu juga masuk. Meskipun Huoyu adalah putra suci tanah suci api berapi-api dan calon guru suci tanah suci api berapi-api, senioritasnya tidak setinggi mereka berdua. Setelah mereka masuk, dia mengikuti mereka masuk. Oh, jadi pangeran pertama sudah punya tamu di sini. Ketika tetua dari tanah suci api berapi-api masuk, dia melihat Si Feng dan dua orang lainnya duduk di meja tamu dengan punggung menghadap mereka. Mendengar perkataan tetua itu, Yan Chi langsung tersenyum dan menjawab, Haha, kami baru saja bertemu dan merasa cocok, jadi kami mengundang mereka untuk duduk. Mereka tidak sehormat kalian bertiga. Suara Yan Chi tidak rendah. Tak lama kemudian, suaranya sampai ke telinga Si Feng dan dua orang lainnya. Si Feng mengabaikannya dan terus duduk di sana dengan tenang. Alis indah King Yan berkerut sedikit. Wajah tetua itu sudah menunjukkan senyum dingin. Ia berpikir dalam hati, yang disebut pangeran pertama ras iblis ini telah mengambil langkah besar lagi di jalan menuju kematian. Mungkin tanah iblis bulan yang memadamkan akan berganti pemilik karena pangeran pertama ras iblis yang bodoh ini. Oh, begitukah? Tetua dari tanah suci api berapi-api tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata Yan Chi. Pria parubaya yang berbudaya dan berkelas itu juga memperlihatkan senyum penuh arti di wajahnya. Hem, ini, putra suci tanah suci api berapi-api, Huoyu, tidak tersenyum. Matanya terpaku pada sosok gelap itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa sosok itu familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Orang ini, orang ini, sialan, sialan, itu dia. Setelah mencocokkan sosok gelap dengan sosok iblis dalam ingatannya, Huoyu tiba-tiba terkejut. Wajahnya yang tampan tiba-tiba berubah dan matanya terbuka lebar. 1899. Tak seorang pun menyadari keterkejutan di wajah Huoyu untuk saat ini. Pada saat itu, Yan Chi berkata kepada tetua dari tanah suci api, kalian adalah tamu terhormatku. Karena kalian sudah di sini, sekarang saatnya untuk meminta mereka pergi. Perkataan Yan Chi menyiratkan bahwa dia akan meminta si Feng dan dua orang lainnya untuk pergi. Saya baru saja mengatakan bahwa dia telah mengambil langkah besar di jalan menuju kematian. Sepertinya dia akan mengambil langkah besar ke depan. Pepatah lama itu benar. Jika anda tidak mencari kematian, anda tidak akan mati. Senyum orang tua itu semakin dingin saat dia berbicara. Setelah berkata demikian kepada sesepuh dari tanah suci api, putra mahkota ras iblis, Yan Chi melesat ke arah si Feng dan dua orang lainnya. Ini, begitu melihat sosok Yan Chi, Huoyu berteriak, Ini, awalnya dia ingin menghentikan putra mahkota ras iblis. Namun, putra mahkota ras iblis tampak seperti sedang terbakar. Dia sudah muncul di belakang tiga orang yang duduk dan berkata, Kalian mendengar kata-kataku tadi. Kalian bertiga, Aku yakin kalian sudah mendengar apa yang kukatakan tadi. Karena tamu terhormat kita sudah ada di sini, sebaiknya kalian pergi. Mendesah, Mendengar perkataan pangeran pertama ras iblis, Huoyu menghela nafas dalam-dalam. Yang disebut pangeran pertama ras iblis ini benar-benar tidak sabaran. Sekarang, bahkan ayahnya tidak akan mampu menyelamatkannya. Peristiwa besar di jurang jahat telah menyebar ke seluruh dunia. Huoyu tentu tahu tentang master iblis Jiu Yu, Si Feng, Yang telah membunuh tiga master iblis jahat. Mendengar dua kata, Si Feng, Huoyu tahu bahwa itu adalah monster itu. Selain Si Feng, Siapa lagi yang bisa sekejam Si Feng? Kupikir aku sudah lolos dari cengkeraman jahatnya. Siapa sangka aku akan bertemu dengannya lagi hari ini? Serius deh, Dosa apa sih yang udah aku perbuat di kehidupan sebelumnya? Huoyu segera mengirimkan pesan suara kepada dua orang lainnya dari tanah suci api. Orang yang memakai baju besi gelap itu adalah Si Feng. Mendengar perkataan putra mahkota ras iblis, Lelaki tua itu perlahan berdiri dan berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia berkata, Kau mengundang kami untuk mengundangmu ke sini. Saat itu, Kau lah yang mengundang kami masuk dan berkata bahwa Kau akan mentraktir kami dengan anggur bulan mutlak milik negeri iblis Bulan mutlak milikmu. Apa? Sekarang kau ingin kami pergi? Jangan bilang kalau kalian klan iblis tidak menepati janji Dan memperlakukan mereka seperti kentut. Begitu Lelaki tua itu selesai berbicara, Senyum dingin di wajah Yan Chi tiba-tiba berubah. Ia tidak menyangka Lelaki tua itu berani mengucapkan kata-kata Yang tidak sopan kepadanya setelah mengetahui identitas mereka Dan identitas ketiga tamu terhormat itu. Kemudian, Yan Chi berteriak dingin pada orang tua itu, Kau Kurang ajar, Niat membunuh yang dingin dan penuh amarah Tiba-tiba muncul dari tubuh pangeran pertama. Huff, Tak jauh dari situ, Gadis ras iblis, Daisy, Menatap pemandangan di depannya dan dalam hati menggelengkan kepala Serta mendengus dingin. Dia diam-diam berkata, Orang itu sangat sombong, Tapi aku tidak menyangka pembantu lamanya juga begitu sombong dan bodoh. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada dan orang macam apa yang sedang dia hadapi. Sepertinya aku benar, Orang seperti ini benar-benar bisa menyinggung perasaan orang yang tidak mampu disinggungnya Dan mati dengan dendam. Saat dia mengatakan hal ini, Wajah cantik Daisy dipenuhi dengan penghinaan. Niat membunuh, Merasakan niat membunuh dari Yanqi, Mata lelaki tua itu menyipit. Tangan kanannya membentuk cakar dan langsung mencakar wajah Yanqi. Huff, Pada saat ini, Master Iblis Agung, Yao Guang, Yang sedari tadi terdiam, Akhirnya mendengus kesal saat melihat perbuatan lelaki tua itu. Kemudian, Katanya, Beberapa semu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kami sudah memberimu jalan keluar, Tetapi kamu masih ingin mati. Karena kamu sangat ingin mati, Maka jangan hidup lagi. Ketika Yao Guang mengatakan ini, Cahaya hijau menyala di atas Xi Feng dan yang lainnya. Sebuah tangan hijau besar muncul dan menutupi Xi Feng dan dua lainnya. Pada saat yang sama, Layar cahaya hijau menyala di depan pangeran ras iblis, Yanqi. Tampaknya Master Iblis Agung telah menggunakan layar cahaya hijau ini untuk memblokir serangan lelaki tua itu demi Yanqi. Apa? Xi Feng. Tuan Iblis Jiu Yu. Xi Feng. Setelah mendengar transmisi suara Huoyu, Kedua pria dari tanah suci api sangat terkejut. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang terjadi pada Huoyu, Putra suci api berapi-api telah tercetak dengan jejak dan mengenali seseorang sebagai tuannya. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Namun, Sebagai anggota tingkat tinggi dari tanah suci api yang berapi-api, Mereka tentu tahu tentang hal ini. Mereka juga tahu bahwa orang yang menanamkan jejak itu di tubuh Huoyu adalah Master Iblis Jiu Yu saat ini di jurang jahat. Xi Feng. Sekarang Huoyu mengatakan bahwa jejak itu adalah Xi Feng, Maka, Orang itu, Pastilah, Xi Feng. Kemudian, Mereka melihat cakar lelaki tua itu mencengkeram tirai cahaya Qian, Dan secara alami cakar itu terhalang oleh tirai cahaya Qian. Bagaimanapun, Layar cahaya hijau itu mengandung kekuatan seorang demigot bintang sembilan puncak. Kemudian, Mereka melihat tangan hijau di atas Xi Feng dan dua lainnya menekan ke bawah secara tiba-tiba. Tidak, Tidak, Melihat ini, Ekspresi lelaki tua dari tanah suci api berapi-api itu berubah lagi. Dia segera berteriak pada Master Iblis Agung, Yao Guang, Yang ada di sampingnya. Meskipun bakatnya tak tertandingi, Karena karakternya yang sombong dan pelayannya yang tidak tahu apa yang baik untuknya, Dia akan jatuh di sini. Melihat tangan Qian besar itu tiba-tiba menekan ke bawah, Daishi berbisik pada dirinya sendiri. Sekarang setelah Master Iblis Agung Yao Guang mulai bergerak, Orang-orang itu pasti akan mati. Mendesah. Pada saat ini, Daishi mendesah lagi. Pokoknya, Dia menyelamatkanku, Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Master Iblis Agung Yao Guang dan pangeran pertama ingin dia mati. Apa yang bisa kulakukan? Ketika dia mengatakan ini, Daishi merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Meskipun lelaki tua dari tanah suci api berapi-api itu berteriak, Tidak, Serangan Master Iblis Agung Yao Guang terlalu ganas. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tangan hijau itu hendak mengenai Si Feng dan dua orang lainnya. Namun saat ini, Di bawah tatapan semua orang, Mereka tiba-tiba melihat bahwa tangan hijau besar yang hendak membunuh mereka bertiga Sebenarnya telah menghilang. Si Feng dan King Yan masih duduk di sana, Tidak terluka. Pria tua itu masih berdiri di sana, Tangan kanannya masih memegang layar lampu hijau. Selain Si Feng dan dua orang lainnya, Ekspresi orang lain berubah drastis pada saat ini. Tangan hijau itu adalah serangan dari Master Iblis Agung Yao Guang. Itulah kekuatan seorang demigod bintang sembilan puncak. Itu hanya menghilang seperti ini. Siapa? Siapa dia? Pada saat ini, Master Iblis Agung Yao Guang berteriak. Seribu sembilan ratus. Siapa ini? Siapa ini? Bagi Yao Guang, Sang Master Monster Besar, Satu-satunya orang yang mampu mematahkan serangannya adalah dua dewa bintang sembilan dari tanah suci api. Namun, mereka berdua berjarak kurang dari satu meter darinya. Meskipun tetua dari tanah suci api telah berteriak, jangan, mereka berdua tidak bergerak. Setelah serangannya dipatahkan, Yao Guang yakin bahwa ada seorang guru tak tertandingi yang bersembunyi di kamar tamu, bahkan ia tidak menyadarinya. Setelah Yao Guang berteriak, ekspresinya yang muram berubah menjadi sangat serius. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang duduk di meja tamu dengan punggung menghadap mereka, perlahan berdiri. Pada saat yang sama, sebuah suara tenang terdengar. Monster tua, karena kau ingin membunuhku, janganlah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ia, mendengar perkataan Si Feng, Yao Guang menjawab dengan nada, ia, yang berat dan berkata dengan marah, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu tidak sederhana. Aku tidak menyangka ada guru yang tiada taraf bersembunyi di belakangmu. Akan tetapi, sekalipun di belakangmu ada guru yang tiada taraf, engkau tidak berhak bersikap lancang di hadapanku. Sebelum suara Yao Guang selesai berbicara, sosoknya telah melesat keluar, melesat ke arah Si Feng. Dia, dia juga punya tuan yang tak tertandingi yang bersembunyi di belakangnya. Ketika gadis klan iblis daki mendengar kata-kata Yao Guang, wajah cantiknya menampakkan ekspresi terkejut. Saya mengerti sekarang. Tidak heran, tidak heran, tidak heran dia bisa membunuh dua demigod bintang delapan di usia muda. Itu adalah master tak tertandingi yang bersembunyi di belakangnya. Jadi dia hanya berpura-pura di hadapanku saat itu. Aku jadi penasaran, bagaimana dia bisa membunuh dua master monster demigod bintang delapan di usia semuda itu. Meskipun daki mengatakan ini dalam hatinya, keterkejutan di wajah cantiknya tidak memudar. Karena ada guru yang tak tertandingi yang bersembunyi di balik orang ini, maka identitas dan asal-usulnya tidak sesederhana putra suci api dan pangeran pertama, kan? Pada saat ini, daki bukan satu-satunya yang terkejut. Tiga orang lainnya dari tanah suci api juga semakin terkejut. Yao Guang, master monster besar, telah muncul di belakang master yang tak tertandingi itu. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya hijau yang aneh, memancarkan aura jahat dan suram, saat ia mencengkeram bagian belakang kepala master yang tak tertandingi itu. Dia, dia adalah si Feng. Pada saat ini, lelaki tua dari tanah suci api, yang wajahnya penuh keterkejutan, akhirnya meneriakkan kalimat ini. Ketika dua kata, si Feng, diucapkan, keempat orang dari klan iblis tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu nama si Feng? Yao Guang terkejut dan tidak percaya. Pada saat ini, dia melihat si Feng di depannya berbalik dengan cara yang sangat aneh. Di depannya, di depannya, seorang pemuda, di depannya, dia berbalik. Ayah, suara yang sangat keras bergema di ruang tamu. Tidak seorang pun melihat si Feng bergerak, dan tidak seorang pun melihat apa yang terjadi pada saat itu. Mereka hanya melihat Yao Guang, master monster agung dari Moon and Demon Land, terbang keluar dengan keras seperti karung pasir. Di wajah tuannya dengan janggut hijau panjang, ada cetakan telapak tangan lima jari yang mengejutkan. Yao, master monster hebat Yao Guang. Tuan, Tuan, Tuan Yao Guang. Melihat kejadian ini, ketiga orang dari klan iblis sangat terkejut. Seorang master yang tak tertandingi di puncak alam demigot bintang 9 benar-benar terlempar oleh seseorang. Dan suara renyah sebelum dia terlempar. Ledakan, tubuh Yao Guang terlempar ke belakang dan menghantam dinding dengan keras. Tidak diketahui dari bahan apa dinding restoran Luo yang itu dibuat, tetapi masih utuh setelah dibanting oleh master monster agung Yao Guang. Yao Guang, yang tubuhnya ditekan ke dinding, tampak sangat menyedihkan saat ini. Dia telah kehilangan sikap master monster agung yang tak tertandingi sebelumnya. Tubuhnya, yang ditekan ke dinding, perlahan meluncur turun ke tanah. Ayah, suara lembut tubuhnya yang mendarat di tanah membangunkan semua orang dari keterkejutan mereka. Si Feng, monster nomor satu di dunia, master iblis Jiu Yu dari jurang jahat, Si Feng, sebenarnya sangat mengerikan. Pada saat ini, ketiga orang dari klan iblis menatap wajah pria itu lagi, dan ekspresi mereka menjadi luar biasa menarik. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang paling terkenal selama kurun waktu ini, Si Feng, ternyata adalah dia. Tuan, Tuan Si Feng, pangeran tertua klan iblis, Yan Ting, tidak lagi memiliki sikap seperti seorang raja. Tubuh dan suaranya bergetar saat dia memanggil, Si Feng. Gadis klan iblis, Daki, tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang telah mengikutinya dari jurang jahat ke tempat ini adalah master iblis Jiu Yu yang terkenal, Si Feng. Bahkan tiga penguasa iblis jahat, tiga penguasa tak tertandingi di puncak alam demigod bintang sembilan, dibunuh olehnya sendirian. Si Feng. Rasa penyesalan yang amat dalam telah memenuhi hati gadis klan iblis itu. Dia seharusnya sudah mendapatkan dukungan dari orang ini sebelumnya, tetapi dukungan ini pasti sudah hilang sepenuhnya ketika dia berkata kepada Yan Ting, kita hanya akan menempuh jalan yang sama, bukan teman. Dia benar-benar telah kehilangan dukungan dari orang seperti itu. Dia diam-diam membandingkan siapa yang lebih menonjol antara putra Suci Huo Yan dan pangeran sulung. Tetapi bagaimana mungkin keduanya dibandingkan dengan monster yang tak tertandingi ini? Bahkan putra Suci Huo Yan dan master iblis bulan ekstrim harus memperlakukannya dengan hormat. Dia telah memikirkan cara untuk melarikan diri dari jurang jahat dan mencari perlindungan dari orang lain. Ternyata perlindungan terkuat di dunia selalu ada di sisinya, tapi begitu saja. Dia kehilangannya. Tidak heran dia begitu sombong dan tak terkendali. Dia berhak bersikap sombong dan tak terkendali. Dengan monster yang tak tertandingi seperti dia, mengapa dia perlu menahan diri? Dialah yang salah menilainya. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin besar penyesalan yang dirasakan daki. Lebih tua, pena tua, pada saat ini, Huo Yu, putra Suci Huo Yan, memaksakan ekspresi gembira di wajahnya dan berteriak kepada orang yang tampaknya sangat bahagia. Lalu dia berkata, pena tua, saya tidak menyangka itu adalah Anda. Mendengar teriakan Huo Yu, Si Feng menoleh sedikit untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah kamu benar-benar senang melihatku? Bagaimana mungkin pikiran Huo Yu lolos dari pandangan Si Feng? Tentu saja, tentu saja, mendengar kata-kata Si Feng, Huo Yu segera menganggup dengan serius dan menjawab, Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Selama ini aku tidak bertemu bos, aku jadi merindukanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi hari ini. Sekarang, Huo Yu ditemani oleh dua orang guru yang tiada taraf. Jika Si Feng tidak melakukan hal-hal itu di jurang jahat, mungkin orang yang akan menjadi gila sekarang adalah dia, putra Suci Huo Yan. Terima kasih telah menonton!